Korban penipuan investasi kapal Siti Fatima Alzana Nur Fatima keluar dari pengadilan negeri pati bersama kuasa hukumnya menerima surat putusan Mahkamah Agung terkait dengan pembatalan putusan pengadilan negeri pati. Putusan dari MA RI sebenarnya sudah keluar tiga pekan lalu namun baru diterima kamis siang. Setelah menerima surat putusan dari MA, mereka kemudian melakukan sujud syukur di depan kantor PN Pati. Amar putusan dari MA itu yang pertama, membatalkan putusan PN Pati yang menyatakan Utomo terdakwa lepas dari tuntutan hukum. Dalam putusan MA, Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pidana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 378 KUHP, yaitu penipuan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 8 bulan. Putusan MA yang membatalkan putusan PN Pati, maka seluruh rangkaian pembicaraan pernyataan saudara Utomo sebelum ini terutama ketika dirinya dinyatakan lepas dari segala tuntutan oleh pengadilan negeri, dinyatakan gugur demi hukum. Karena itu, seluruh akibat hukum yang ditimbulkan oleh pernyataan dan tindakan Utomo menjadi perbuatan yang dapat diproses hukum. Atas putusan MA, korban Siti Fatima Al-Zaranur Fatima menyatakan menerima putusan tersebut namun belum puas. Ya kalau saya pengennya ya di hukum secara sesuai yang setinggi tinggi, ya 4 tahun. Tapi bagaimana? Ini ya yang penting dia dinyatakan. Sementara kuasa hukum korban Nemoro Digulo mengungkapkan banyak pernyataannya yang menimbulkan kerugian bagi korban. Dengan adanya keputusan ikrah dari MA ini, maka akan didintak lanjuti dengan upaya hukum keperdataan, termasuk aspek bidana yang belum terproses dengan baik. Atas putusan itulah kemudian pihak kejaksaan negeri pati mengajukan kasasi. Hasil ternyata putusan itu, 3 minggu yang lalu turun dan isinya adalah menyatakan saudara Utomo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak bidana sebagaimana dia menatkan dalam pasal 378, yaitu penipuan, dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. Ini inti dari putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan putusan pengadilan negeri pati. Gulung menambahkan bahwa munculnya putusan dari MA itu bermula atas kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum kejari pati. Hal ini menyikapi fonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati pada Senin 10 April 2023 terhadap terdakwa Utomo. Heri melaporkan.